Intro 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Yaudah Yaudah Gimana? Udah sesuai tadi Udah Gimana? Seru gak? Seru sih, apalagi tadi pas lagi sesi post2post sih Banyak dijelasin tentang Organisasi Arya Encouncing Jadi kamu tertarik masuk organisasi apa nih? Aku belum tau sih, Pak Kalau sekarang Tapi kayaknya aku tertarik sama Amsa deh, Pak Wah, Amsa? Iya Wah, Papa dulu masuk Amsa juga Hah? Papa dulu Amsa? Iya Amsa itu apa deh, Pak? Nah, coba kamu cari kaset di Laci situ Di BOTV, coba cari Oke, Pak Buatnya Kisah 5 Sih Nah Buatnya Oke Pasanglah 5 3 5 4 5 6 6 7 8 8 8 Terima kasih telah menonton 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 Divisi Finance membantu keuangan Amsa Unsri Salah satu prokernya adalah HCC Cuma Divisi Finance loh yang bisa ikutan proker ini Kalian bisa belajar pemeriksaan kesehatan Dan juga mengembangkan public speaking Melalui promosi kesehatan Finance juga ada proker lainnya loh Terima kasih telah menonton Asik kan Finance Asik sih Kak Sekarang ikut aku ke si Oyok Oke let's go Ini Kakak lagi pada ngapain sih? Kita lagi latihan sirkumsisi nih buat Auricula nanti Wah Auricula Kak? Auricula itu apa Kak? Tadi aku kira kalian latihan OSC Kak? Bukan Jadi Auricula itu adalah Amsa Unsri for Community through Social Action Dimana kita Amsa Unsri memberi pelayanan kesehatan berupa sirkumsisi kepada masyarakat Sumatera Selatan Yang mana tahun ini akan dilaksanakan di Pagar Alam Nah kalau misalnya kalian mau lihat lagi tentang CEO Kalian bisa nih langsung cek aja Instagram Amsa Unsri Dan langsung aja bisa cek Instagramnya CEO Amsa Unsri Nah disini juga ada banyak banget proker-proker yang bisa langsung kalian lihat Nah video-video keren ini di edit sama divisi PNP Ini divisi PNP ya Kak? Iya Divisi PNP ngapain aja sih Kak? Oh ini jadi ngapain? Oh memang divisi PNP Iya pengen banget Publication and Promotion atau PNP adalah divisi internal dari Asa Unsri Yang bertanggung jawab pada setiap publikasi dan dokumentasi pada Amsa Unsri Untuk memperkenalkan Amsa Unsri pada masyarakat melalui media sosial Amsa Unsri PNP memiliki tujuh program kerja Yang pertama yaitu rebranding Yang bertujuan untuk menentukan identitas dari Amsa Unsri Yang kedua yaitu denaturasi atau design and publication tutorial and sharing Yaitu sebagai wadah bagi setiap member dan observer member Untuk membagikan skill mereka mengenai editing dan design sebagai salah satu kemampuan dan skill yang diperlukan pada setiap anggota Yang ketiga yaitu Amsa Unsri Social Media Divisi PNP bertanggung jawab untuk menghandle semua social media yang dimiliki Amsa Unsri Mulai dari Youtube, Website, kemudian Instagram Yang keempat yaitu Amsa Unsri Merchandise dan Merchandise Competition PNP membuat semua merchandise yang ada di Amsa Unsri Kemudian kami juga bekerja sama dengan Divisi Minas Dan juga nanti kita juga ada menyelegarakan merchandise competition Yang diikuti oleh semua anggota dan observer member dari Amsa Unsri Kemudian kami juga bertanggung jawab untuk mengaksikan semua foto dari member dan observer member dari Amsa Unsri Dan semua program peja yang ada di Amsa Unsri Untuk menciptakan alur publikasi dan dokumentasi yang terarah dan terstruktur Selain itu kami juga memiliki program kerja yang bernama PNP for Division Jadi setiap anggota dan observer member dari Amsa Unsri itu tersebar di semua Divisi Amsa Unsri Untuk menciptakan alur publikasi yang sudah melewati quality control terlebih dahulu Dan yang terakhir kami memiliki program kerja bernama Submission of the Month atau SOPM Yaitu pengumpulan semua video dan some cover dari setiap Divisi di setiap bulannya Untuk dipublikasikan pada setiap social media yang dimiliki oleh Amsa Unsri Pak, dulu masuk Divisi apa deh Pak? Udah kamu mau tahu aja, nonton dulu sana Ah, oke Oh, kayak gitu ya Kak? Eh, sebentar Kak Ini Kakak lagi edit apaan gak? Nah, aku lagi edit buat Amsa Unsri for Egypt Itu propernya buat external External? External Divisi apa Kak? Wah, ayo Kak Let's go Halo Kak, kak Halo Kemen Kak sendirin aja? Iya sih, aku biasanya sama Salsa Oke, coba deh kita hubungin Kak Salsa Oke Ayo sih, gitu Oke Kak Udah, udah Halo Salsa Halo Kak Halo Iya sih, gue Gimana nih? Gimana banget itu? Aku lagi di Egypt Kok gak tiba-tiba di Egypt aja? Iya Kak Kok bisa? Memangnya kalian gak tahu Di external itu ada program kerja yang namanya Amsep Tahu? Gak tahu Kak Apa itu Amsep Kak? Oke, jadi Amsep atau Asian Medical Students Exchange Program adalah program di bawah penanguan Amsa Internasional yang memfasilitasi seluruh member Amsa untuk mengikuti pertukaran atau exchange Jadi bukan cuma ke Egypt bisa juga ke Thailand Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, Afrika Baru tapi ke Eropo, Tahu? Wah, keren banget ya Kak bisa ke luar negeri gitu bisa nambah temen juga nih dari luar negeri gitu Keren banget kan bisa ke Egypt Iya, keren banget Kak Tapi kalau aku sih ini depan aku mau ke National Event Wah, apa lagi tuh Kak National Event? Jadi National Event itu merupakan event yang setiap tahun itu bakalan dilaksanakan sama Amsa Indonesia dimana setiap universitas manapun itu bisa mengirimkan delegasi maupun jadi host di National Event tersebut ini tuh beneficial banget buat kita Walaupun itu tuh bakalan ketemu sama orang dari seluruh Amsa kan Jadi kita bisa sharing, experience baru dan tentunya amat tembonding Gimana? Wah, gila Keren banget ya Amsa Bener banget Jadi seperti yang kita tahu External Amsa Universiti itu adalah divisi yang berfungsi untuk menjembatani antara Amsa Universiti dengan Amsa Internasional maupun Amsa Indonesia Bukan cuma itu tapi external juga menjembatani Amsa Universiti dengan G.O. dan G.O. lain yang seperti dengan Amsa Universitas lain misalnya di dalam program berita Amsec Sausaha dan juga bersama AUSA di dalam program berita Amsec Sausaha Remember catch flights not feelings How's your Monday What I need is a six month holiday twice a year cocktail by the pool today's office I like memories Not things Don't mind if I do Wah, keren banget ya eksternal Gila, jadinya aku pengen jadi eksternal juga nih Biar semakin eksis dan juga terendal Kak, tunggu Kak Kak, tunggu Kak Eh, jangan berisik berisik dong Maaf Kak, emang pada ngapain Kak Nah, ini kami tuh lagi nyiapin Buat penderagasian nasional AMSA event Dan delegasi dari eksternal Makanya kalian jalan ribut Maaf ya Kak, mau nanya Kak Emang Kak dari BBC ANR ya Kak Iya, bener Kamu mau tau yang mau apa Mau Kak Ayo, masuk yuk Kita di ANR itu bergerak di bidang akademik dan Indonesia Nah, kami yang membantu eksternal Dalam menyiapkan delegasi untuk berlombat di bidang akademik Indonesia Nah, di sini lagi ada yang lagi belajar Nah, nanti kita lihat itu jangan berisik ya Oke, siap Bagus, ya terangkan Tapi kalau boleh Walau bisa pakai kesan lagi Jadi, gini teman-teman Fungsinya apa Jadi, gini Eh, bukan cuma tentang akademik aja ANR juga menyediakan sarana pelatihan Seperti di LATS atau Local Academic of Sriwijaya Nah, jadi tahun lalu itu Ada materi mengenai muskuloskeletal injury di day 1 Dan untuk di day 2 Ada materi yang disampaikan langsung oleh residen dan dokter Mengenai bagaimana penaturan dari muskuloskeletal injury Menarik banget kan? Wah Kalian keren banget ya Untuk semua Walaupun berbeda dari PC tetapi tetap cari bantu Iya dong Sampai jumpa ya Ini ada beberapa divisi lagi ya, Pak? Bentar ya Udah, kamu nonton aja dulu Ntar lagi kelar kok ini Aduh, yaudah Ya udah, oke deh, Pak Jadi kamu mau masuk keisi apa? NMD kan? Ini udah nonton aja ya? Ssshhh, pergi wajar Apa sih yang kamu ketahui tentang MMI? Jadi, MMI itu... Oh, kurasa menonton aja seru uhh Oh, yaudah So, brav elections Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!